Para petinggi Chelsea menyiratkan bahwa belanja gila-gilaan mereka di dua jendela transfer terakhir hanyalah awal dari babak baru The Blues di bawah kepemilikan konsorsium besutan Todd Bollie dan Clear Lake Capital. Lantas kejutan apa yang disiapkan pada jendela-jendela transfer berikutnya? Dan apakah itu akan termasuk mendatangkan Lionel Messi yang kontraknya habis di Paris Saint-Germain akhir musim nanti? Tanda-tandanya pun cukup mengarah ke sana, tapi seberapa realistis? Halo dan selamat datang kembali di Papapola. Aktivitas Chelsea di jendela transfer musim panas dan musim dingin kemarin memang bikin geleng-geleng kepala. Betapa tidak, lebih 500 juta pound sterling atau lebih 9 triliun rupiah dikeluarkan Chelsea untuk belanja pemain pada dua jendela transfer tersebut. Dengan Enzo Fernandes mengemuka sebagai pembelian termahal yang ditebus 106,8 juta pound sterling atau 121 juta euro pada deadline day jendela transfer musim dingin Januari 2023. Todd Volley dan Clear Lake mendapat celah menghindari pelanggaran financial fair play dengan menggunakan praktik akuntansi amortisasi alias membagi transfer dalam kontrak jangka panjang sebagaimana Enzo Fernandes yang kontraknya berdurasi 8,5 tahun. Dan setelah belanja gila-gilaan di dua jendela transfer terakhir sebagaimana dilansir dari The Guardian, seorang sumber terdekat Todd Volley menyeratkan jika belanja besar-besaran Chelsea tersebut hanyalah permulaan, menandai jika aktivitas yang lebih gila masih akan terjadi terutama pada jendela-jendela transfer mendatang. Namun seberapa spektakuler lagi kira-kira transfer yang bakal dibuat Chelsea berikutnya masih sangat tanda tanya besar. Belum ada lagi rumor mengaitkan Chelsea dengan pemain tertentu dan di jendela transfer musim dingin pun rasanya gak ada lagi buruan Chelsea yang lepas. Kecuali Moises Kaicedo dari Brighton & Hove Albion yang itu pun sebenarnya buruan alternatif setelah usaha Chelsea memboyong Enzo sempat kandas. Lantas akankah Todd Volley kembali bikin headline dan jadi sensasi di jendela transfer berikutnya dengan mendatangkan Lionel Messi yang kontraknya habis di Paris Saint-Germain? Todd Volley dan ide gila sepertinya kombinasi yang memang sulit dipisahkan. Sebagaimana namanya banyak mencuri headline ketika dirumurkan membidik Cristiano Ronaldo yang sedang renggang dengan Manchester United pada musim panas kemarin. Namun niatan itu ditentang Thomas Tuchel sebagai pelatih Chelsea saat itu lantaran gak menemukan kecocokan antara Ronaldo dengan skema permainannya. Kini nama yang lebih besar Lionel Messi bukan gak mungkin masuk radar buruan bole berikutnya. Apalagi dengan situasi yang sebenarnya sangat mendukung. Chelsea memiliki kekuatan finansial dan Messi dihadapkan persimpangan kontraknya yang habis akhir musim nanti. Secara regulasi Messi sebenarnya sudah bisa menyempakati prakontrak dengan klub lain pada Januari ini karena kontraknya di PSG yang belum diperpanjang. Dan sampai sekarang pun masih belum ada pula kelanjutan kerjasama juara dunia satu kali tersebut dengan si klub ibu kota Perancis. Gelagat yang memunculkan spekulasi jika kebersamaan Messi dan PSG bakal berakhir 30 Juni mendatang. Dan jika sampai skenario itu kejadian, Chelsea mungkin bisa jadi yang terdepan untuk mengamankan jasa Messi pada sisa karirnya. Ada beberapa hal yang bisa jadi daya tarik Chelsea untuk memikat Messi bergabung. Kehadiran Enzo Fernandes bisa memberi Messi reuni dengan jagoan baru di timnas Argentina tersebut. Dan Enzo pun gak menutup kemungkinan ikut turun tangan merayu Messi bergabung dengannya ke Chelsea. Yang sejauh ini, Messi pun menunjukkan reaksi positif terhadap transfer Enzo ke Chelsea dengan menyukai postingan media sosial yang menampilkan Enzo sebagai pemain baru Chelsea. Dan kebetulan, Chelsea juga termasuk di daftar akun yang diikuti Messi di Instagram. Kebetulankah? Faktanya, hanya ada beberapa klub yang masuk daftar following Messi di Instagramnya. Selain Barcelona dan PSG yang memang di belanya, ada Newell's Old Boys sebagai klub masa kecilnya. Serta dua klub Premier League, yaitu Chelsea dan Manchester City. Dua klub tersebut memang nama-nama yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan Messi ketika dia galau dengan keberadaannya di Barcelona. Maupun ketika kontraknya gagal diperpanjang Barca pada 2021 lalu. Dan usut punya usut, Messi rupanya telah mengikuti Chelsea sejak 2015. Yang ketika itu, Messi memang sangat kuat dirumorkan bergabung ke klub London tersebut. Sedangkan City diketahui diikuti Messi sejak 2017. Antara Messi dan City juga masih sangat dikaitkan sampai sekarang kalau-kalau kelanjutannya dengan PSG berakhir. City pun sebenarnya juga punya daya tarik kuat, karena selain punya kekuatan finansial, City juga bisa memberi Messi reuni dengan Julian Alvarez yang merupakan tandemnya di lini depan Argentina pada Piala Dunia 2022 lalu. Di City, Messi juga bisa kembali reuni dengan Pep Guardiola yang memberinya masa emas di Barcelona dulu. Belum lagi konsistensi City bisa menawarkan Messi persaingan di level tertinggi, terutama Liga Champions. Yang musim depan masih sangat jauh dari jangkauan Chelsea, sebagaimana posisinya di papan tengah sementara Premier League saat ini. Tapi kemanapun Messi berlabuh, Chelsea dan Manchester City tampak jadi opsi menarik untuknya kalau nggak lanjut dengan PSG. Sebagaimana Messi juga dilaporkan ikut antusias dengan perlakuan tim-tim Inggris terhadap rekan setimnya yang ikut menjuarai Piala Dunia 2022 kemarin. Mengambil contoh penyambutan epik Brighton terhadap Alexis McAllister, Alvarez di City, dan Lisandro Martinez di Manchester United. Dan kabar terbaru sebagaimana cuitan Fabrizio Romano di akun Twitternya, negosiasi perpanjangan kontrak Messi dan PSG bakal berlanjut dalam 2-3 pekan ke depan. Disinilah PSG secara resmi bakal mengajukan perpanjangan kontrak memuat durasi serta detail-detail lainnya untuk disepakati dengan Messi.